Aku menangis, aku bertawa, aku bahagia dan terluka Kau meluk diriku Puput Melati akhirnya kembali Sekian tahun mendekam dalam kesunyian dan perharata tertahan Puput kembali ke dunia yang membesarkan namanya Lagu tadi adalah bukti aksi comebacknya di tahun ini Sebenarnya mungkin tawaran itu dari kemarin-kemarin, dari tahun kemarin juga ada ya Alhamdulillah Tapi mungkin karena memang pada saat itu aku lagi hamil Terus juga masih banyak pertimbangan-pertimbangan juga Jadi aku mutusin untuk ntar dulu deh nanti aja Tidak mudah jalan yang dilalui Puput Hingga akhirnya kembali eksis seperti sekarang Tahun lalu ketika mengandung anaknya yang ketiga Puput harus merasakan duka yang tak tertolak Sang suami Guntur Bumi terjerat kasus pelik yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji penjara Beban Puput kala itu kian bertambah Karena di saat yang bersamaan Ia harus mengurus anak-anaknya seorang diri Ya gak bisa dibayangin Gak bisa aku gambarkan lagi pada saat itu Tapi ya memang harus aku hadapi Hanya satu yang membuat Puput kuat kala itu Yakni imannya kepada Allah Di saat ada lagi pegangan apalagi bantuan Ia berpasrah kepada dia yang mencipta manusia Yang membuat aku bangkit Yang membuat aku bisa masih tetap ada disini Itu tadi ya Karena apapun harus dikembalikan semua sama Allah Karena aku ini manusia yang lemah Manusia yang gak punya kekuatan apapun Kalau memang bukan Allah yang membuatkan aku Kehidupan aku itu memang sudah Allah yang Memang Allah yang mengatur semua itu Masih hangat dalam bayangan Puput peristiwa kelam tahun lalu Yang menyentak nuraninya sebagai ibu Dalam kegalauan Ia merasa dunia menjadi gelap Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Saat itu ia tidak mempunyai apa-apa Bahkan untuk membeli susu anak sekalipun Derita tak berhenti sampai disitu Teman yang dulu dekat dengan dirinya Mulai menjauh dan mencibir Ketika pada saat itu Kita akhirnya tahu Mana yang benar-benar Tulus Menyayangi kita Mana yang benar-benar Hanya Kasarnya kalau orang bilang itu Senang Barang-barang giran susah Satu pun gak ada gitu ya Kita akhirnya tahu pada saat itu Allah membuka mata kita Aku juga bahwa Oh ini yang ini teman Yang ini sahabat Oh yang ini hanya Memanfaatkan Oh yang ini hanya Lintas lalu aja Hati seorang ibu Selalu tertuju kepada anak Di saat duka menghampiri Puput sempat berpikir Nasib anak-anaknya di luar rumah Terbayang dalam benaknya Anak-anaknya akan tersiksa oleh Cibiran sahabat-sahabatnya Karena kasus yang menimpa ayahnya Beruntung Ketakutan itu tidak pernah terjadi Alhamdulillah Anakku yang pertama itu Punya lingkuan teman-teman yang Sangat-sangat baik Jadi Tidak pernah ada pertanyaan yang Membuat dia sedih Tidak pernah ada perkataan teman-teman Yang membuat dia Merasa sakit Sejauh itu Dia fine Dia baik-baik aja Tapi ya pasti Dia selalu mendoakan yang terbaik Untuk aku dan Abinya juga Badai pasti berlalu Hampir setahun sejak kasus Yang menderasang suami terlewati Puput akhirnya kembali tersenyum Tidak ada lagi beban yang menghadang Meski hidup harus kembali dari bawah Puput menerima itu sebagai anugerah Di nama Al-Usriusro Di situ kan dibilang bahwa Allah Di balik kesulitan Pasti ada kemudahan Dua kali diulang-ulang Jadi Aku sangat meyakini itu Bahwa di balik kesulitan Pasti ada kemudahan Di balik kesulitan itu Pasti ada kemudahan Percaya dan yakin Berbaik sangka sama Allah Selalu Ya kalau orang lain bilang Bahwa ini semua Buah dari kesabaran Mungkin kalau aku Apa namanya Cuma bisa bilang bahwa Inilah cara Allah Mencintai hamba-hambanya Bersama Guntur Bumi Dan anak-anak Puput kembali merendah hidup Yang pernah ternoda Dan kini Mantan penyanyi cirik itu Kembali ke dunia yang ia cintai Lantas bagaimana dengan anak-anak? Adakah jalan yang kini kembali di retas Menjadi perlambang Bahwa dirinya juga ingin mengarahkan Buah hatinya Ke dunia hiburan yang ia geluti? Mereka mau jadi seorang Apa-apa Gak pernah Kita arahkan Tapi Pengennya Dasarnya itu Pengen sekali Anak-anak aku itu Pengen jadi Hafiz dan Hafiz Dan Hafiz Dan Quran Setelah mereka jadi Hafiz dan Hafiz Dan Hafiz Dan Quran Setelah mereka mau Apa-apa Kalau mau jadi seorang Seniman-seniman yang Islami Kalau mau jadi seorang Dokter-dokter yang Punya jiwa sosial yang sangat tinggi Jadi Mereka punya manfaat Ilmu mereka itu bermanfaat Untuk orang lain Dan air mata Aku persembahkan Kepatamu Yang terima